Ya, pemirsa kecelakaan tragis kembali terjadi. Kali ini seorang pegawai puskesmas pemenang meninggal dunia dan satu korban lainnya kritis. Usai sepeda motor yang dikendarainya menabrak mobil bermuatan alat berat yang berhenti di pinggir jalan. Usai kejadian ini, korban meninggal pun langsung dibawa ke rumah buduka sedangkan korban yang kritis langsung dilarikan ke RSUD Kolonel Abunjani Bangko. Kejadian lagalantas kembali terjadi di wilayah desa Paukmenang, Kecamatan Pemenang. Kecelakaan ini terjadi pada selasa 17 Mei 2022, sekira pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Di mana korban berangkat dari puskesmas pemenang dengan tujuan akan melaksanakan tugas sebagai penyuluh kesehatan. Naas disampai di lokasi kejadian, sepeda motor yang dikendarai korban dengan kecepatan kencang lepas kendali hingga menabrak mobil bermuatan alat berat yang berhenti di pinggir jalan dan membuat pengendara meninggal di lokasi kejadian. Sedangkan untuk penumpang mengalami luka berat. Ini SPA Ujung. Ini sedang apa ya Pak? Sedang kerjaan, ini Pusyandu. Pusyandu. Ini berapa orang korban ya Pak? Korbannya dua orang. Satu orang di Ruju, tadi dalam kondisi sadar cuma terjadi pendarahan. Yang satu lagi? Satu lagi sudah menikah. Satu status pegawainya apa Pak? Yang menikah ini tenaga pikrah daerah. Yang satu lagi? Yang satu lagi PNS. Sementara itu saat ini kasus kecelakaan tersebut tengah ditangani unit Naka Lantas Satlantas Polres Merangin. Riko Saputra, Cik TV, melaporkan. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!